selamat hari selasa teman-teman sekalian kita bertemu lagi hari ini di dalam PA Online GKA Emanuel Malang dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Matius Fasal yang ke-12 Matius Fasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai 42 temanya tentang tanda Yunus saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus Guru kami ingin melihat suatu tanda daripadamu tetapi jawabnya kepada mereka angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Yunus pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Salomo berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam PA Online berkatilah apa yang kami renungkan dan tuntunlah kami untuk mengenali kebenarannya dan buatlah kami hidup menurut kebenaran itu supaya kami memuliakan Tuhan dan sungguh kami bertumbuh sebagai orang-orang yang menjadi murid-muridmu terpucilah nama Tuhan demi Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan mohon tuntunan Amin bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang orang-orang Yahudi meminta tanda dikatakan di dalam ayat ke 38 itu pada waktu itu berkatalah beberapa ahli taurat dan orang farisi kepada Yesus guru kami ingin melihat suatu tanda dari padamu nah setelah-setelah sekalian ahli taurat dan orang farisi adalah orang-orang yang sangat mengenal hukum taurat mengenal Alkitab ahli taurat itu artinya orang-orang yang mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh orang farisi adalah satu golongan yang melakukan hukum taurat dengan sungguh-sungguh itu yang kita kenal ya Pak Paulus itu menyebut dirinya adalah aku ini orang farisi artinya aku bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan jadi yang tanya pada Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang dihormati pemuka-pemuka di kalangan orang Yahudi di dalam hal agama di dalam hal kesungguhan mengikuti Tuhan nah sutra-sutra mereka bertanya pada Tuhan Yesus tunjukkanlah kami tanda ya nah sutra-sutra William Bracky mencatat bahwa adalah sebuah kebiasaan di kalangan orang Yahudi ya bahwa mereka itu meminta tanda sebagai sebuah konfirmasi apa yang kau katakan itu adalah benar begitu ya ada seorang bernama Edersem yang mengutip mengutip cerita seorang rabi ya dikatakan begini ketika seorang rabi tertentu ditanya oleh para muridnya tentang waktu kedatangan Mesias orang ini menjawab aku takut kalau-kalau kamu juga akan meminta tanda dariku lalu muridnya berjanji enggak kami enggak akan meminta tanda lalu rabi ini berkata pintu gerbang Roma akan runtuh dan dibangun kembali dan runtuh lagi ketika tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya sebelum Mesias anak Daud itu tiba murid-murid itu kemudian secara tidak sadar bertanya berikanlah tanda bahwa perkataanmu itu benar nah sutra-sutra ya sekendatipun rabi itu menolak tetap orang minta benar itu apa tandanya bahwa omonganmu itu benar ya lalu dikatakan suatu tanda lalu diberi kepada mereka yaitu air yang mengalir keluar dari goa Banias berubah menjadi darah nah ya jadi orang orang Yahudi itu melihat bahwa perkataan benar apa enggak benar itu tandanya apa itu tandanya apa ya mereka minta mujijat nah sutra-sutra sekalian itu yang terjadi ya sehingga setiap kali mereka meminta tanda kita ini jadi orang Kristen seringkali juga begitu bukan seringkali kita ini kalau benar itu perkataan Tuhan Tandanya apa kalau benar kamu itu seorang hamba Tuhan yang beritakan firman Tuhan tandanya apa ya lalu kita kadang-kadang lebih percaya pada orang-orang yang menunjukkan mujijat-mujijat dan kuasa-kuasa saya percaya sutra-sutra ya Tuhan bisa menuntun orang-orang yang memberitakan ingjil itu dengan tanda-tanda itu ada dalam Alkitab itu betul ya itu bukan sebuah kesalahan tapi sutra-sutra kita mesti mengerti bahwa sesungguhnya kita ini harus percaya pada firman Tuhan dan bukan pada tanda-tanda itu takutnya karena nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan tanda-tanda yang luar biasa tetapi mereka kemudian mengajarkan firman Tuhan yang salah mereka mengajarkan apa yang tidak benar menurut firman Tuhan tapi kita mempercayainya sebagai firman Tuhan sebab mujijat-mujijat tanda-tanda yang dilakukannya nah saudara-saudara sekalian Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama dia tidak terpancing untuk membuat mujijat pada waktu itu dihadapan ahli taurat dan orang farisi itu tetapi dia kembali kepada firman Tuhan ya firman Tuhan kemudian Tuhan mengatakan begini ayat yang ke 39 tetapi jawabnya kepada mereka akatan yang jahat yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus nah saudara-saudara sekalian Tuhan Yesus tidak membuat tanda yang baru tetapi dia mengatakan kepada kamu aku memberikan sebuah tanda yaitu apa yang ada dalam firman Tuhan bacalah firman Tuhan itu yang harus menjadi tanda bagimu apakah apa yang aku katakan aku ajarkan itu benar atau salah saudara-saudara demikian juga dengan kita bagaimana kita bisa mengatakan orang itu mengajarkan firman Tuhan dengan benar bukan dengan kuasa-kuasa dan tanda-tanda ingatlah kuasa-kuasa gelap itu juga bisa membuat tanda-tanda ingatlah bahwa di luar ekris tenang juga banyak tanda-tanda dan mujijat mujijat itu tetapi yang menjadi kebenaran dasarnya adalah firman Tuhan kepada orang-orang yang meminta tanda mujijat itu Tuhan Yesus mengatakan bacalah firman Tuhan dikatakan bahwa Yunus itu ada di perut ikan tiga hari tiga malam demikianlah juga anak manusia akan ada dalam perut ikan tiga hari tiga malam dan kemudian dia bangkit saya mau ngomong aja surah lihat dulu apa yang ditulis oleh Yunus ya kata-kata itu terdapat di dalam Yunus fasal yang pertama ayat ke 17 begini firman Tuhan dan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya tiga hari tiga malam lamanya jadi perkataan tiga hari tiga malam lamanya itu Tuhan Yesus mengutip dari kitab Yunus fasal 1 ayat 17 lalu dia mengatakan demikianlah juga anak manusia akan ada di dalam rahim bumi akan mati Tuhan Yesus akan mati tiga hari tiga hari lamanya itu persoalan begini mungkin setelah bertanya Pak T Tuhan Yesus itu penyalipan dari Jumat kita peringatkan sebagai Jumat Agung dan dia bangkit pada hari minggu minggu pagi kita peringati hari ini sebagai hari pasca begitu kan nah kan berarti cuma dua malam Jumat malam dan Sabtu malam minggu pagi-pagi benar pada hari yang ketiga sudah bangkit nah kan gak cocok dengan tiga hari tiga malam dalam perut bumi nah setelah saya membaca beberapa hal pendapat-pendapat tentang hal ini ya saya mungkin gak bisa menjelaskannya dengan sangat jelas dan mungkin ada kebenaran-kebenaran yang gak bisa kita pastikan sungguh-sungguh tetapi saya mau mengatakan hal ini pada setelah-setelah ya ada atli yang berpendapat bahwa Yesus itu tidak disalibkan pada hari Jumat ya tetapi disalibkan pada hari Rabu sehingga sesungguhnya dia itu ada di dalam perut bumi atau meninggal itu pada hari Kemis, Jumat, dan Sabtu dan pada hari Minggu jadi setelah tiga hari dia baru bangkit tetapi gereja menerima bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Jumat ada yang mengatakan bahwa ini adalah komentar dari Matius ya sebab mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Matius yang menganggap tiga hari tiga malam itu sebab di Lukas tidak mencatat itu Lukas mencatat hanya aku akan berikan tanda Yunus begitu saja ya tidak disebut tiga hari tiga malam nah tapi kita mesti ingat setelah-setelah Matius itu menulis pada orang Yahudi dan dia langsung sesungguhnya mengutip dari Yunus satu ayat tujuh belas itu Matius tidak salah menurut saya karena dalam penulis yang sama di dalam Matius fasal yang ke enam belas ayat yang ke dua puluh satu dikatakan begini sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan imam-imam kepala dan akli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga dibangkitkan pada hari yang ketiga dan kalau kita melihat sejarah gereja memang betul ya saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paulus ya Paulus dalam satu Korintus fasal yang ke lima belas ayat yang ke empat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia yaitu Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci nah saudara-saudara sekalian dari apa yang kita baca ini maka kita akan menemukan bahwa ada gambaran Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dan di dalam lukas di dalam perjalanan di Emmaus dikatakan bahwa murid-murid Cleopas dan temennya itu mengatakan bahwa setelah lewat tiga hari setelah lewat tiga hari perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dan kemudian menyatakan bahwa Yesus bangkit nah jadi ada dua hal ya ada yang mengatakan bahwa lewat tiga hari itu artinya tiga hari tiga malam itu betul-betul Tuhan Yesus di dalam kuburan tiga hari dan tiga malam tetapi kalau pada bagian yang lain dari kitab suci kita mengatakan menemukan bahwa termasuk Paulus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dan Matthew sendiri yang menulis tiga hari tiga malam ini juga mencatat bahwa Kristus mengatakan dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga nah bagaimana memenanggapi hal ini setelah saya tidak mau mengatakan mana yang benar mana yang salah tetapi yang jelas Yesus Kristus sudah bangkit tentera orang mati tetapi apa yang saya percayai yang saya yakin adalah begini ya saya percaya dalam tradisi gereja kita mengingat paskah itu dimulai dengan Jumat Agung ya yang kemudian menjadi saat penyaripan Kristus dan nampaknya itu sudah dimulai dari gereja yang mula-mula sekali sehingga Paulus pun yang menjadi Kristen pada waktu itu tetap mengatakan hal yang sama yaitu dia dibangkitkan pada hari yang ke tiga nah jadi bagaimana kita mesti mengerti ini saya yakin gereja pada waktu tidak ada yang berdebat tentang hal itu ya kalau kita baca di Alkitab kita itu tidak ada cerita berdebatan tentang merayakan pasca dan kebangkitan Tuhan Yesus itu ya selain mereka mengerti bahwa Yesus itu meninggal sebelum sabat dan kemudian dia dibangkitkan pada hari yang pertama nah itu setelah ya nah setelah-setelah maka saya mengatakan begini ya kita mesti mengerti bahwa Matius itu dituliskan pada orang Yahudi dan kita mesti mengerti bahwa Matius itu berpikir sebagai orang Yahudi dengan jelas dia mengutip juga Alkitab orang Yahudi Yunus 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa Yunus itu diperut ikan 3 hari jadilah pagi jadilah malam itu selalu menunjukkan 1 hari nah begitu ya 1 hari maka saya percaya yang dimaksud disini ketika Tuhan mengatakan demikian juga anak manusia akan diperutikan 3 hari 3 malam itu juga menunjukkan arti 3 hari gitu ya pada alam arti 3 hari ya karena Tuhan mengutipnya dari catatan Yunus itu dia tidak menyatakan salah spesifik tentang apa yang terjadi pada dirinya gitu ya dia mengutip inilah yang terjadi pada Yunus dan terjadi pada anak manusia yaitu dia akan 3 hari ya ada di perut bumi nah 1 hari orang Yahudi itu adalah malam dan siang ya jadilah malam jadilah pagi itu adalah hari yang pertama nah maka saya lebih percaya bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya mengatakan bahwa seperti Yunus itu 3 hari itulah Jumat karena Yesus mati pada hari Jumat sehingga bisa dihitung itu hari yang pertama lalu Sabtu lalu Minggu tetapi Minggunya itu dia bangkit setelah sore dan mungkin pada pagi hari kita tidak tahu persisnya ya tapi itu sudah menunjukkan pada 3 hari ya sehingga pada bagian lain dia memang mengatakan dengan jelas pada hari yang ketiga aku akan bangkit begitu kan ya aku akan disesah aku akan disalib dibunuh tapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan dan itu yang dikutip oleh Paulus juga ya pada hari yang ketiga dia dibangkitkan sesuai dengan kitab suci kitab suci yang ada pada waktu itu kitab suci yang mana perjanjian lama setelah-setelah ya pada zaman Paulus itu kita belum punya kitab suci perjanjian baru jadi jelas ketika Paulus itu seorang ahli taurat seorang farisi bicara tentang sesuai dengan kitab suci itu jelas menunjuk pada perjanjian lama mana yang sesuai dengan kitab suci itu ya you know sini begitu ya nah karena itu saya percaya bahwa yang dimaksud tiga hari itu adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu pada hari yang ketiga itu Tuhan Yesus bangkit nah jadi setelah-setelah sekalian saya harap ini jadi jelas buat kita nah sekarang kenapa kok tanda ini yang dikasih setelah-setelah saya percaya itu adalah sesuatu yang menjadi berita buat kita juga yaitu apa para ahli taurat itu mengerti hukum taurat mengerti kitab suci dan Tuhan Yesus mengatakan kalau kau mau sebuah tanda lihatlah kitab suci dan apa yang penting dalam kitab suci dari begitu banyak tanda yang ada dalam perjanjian lama itu Tuhan mengatakan Mesias itu akan membawa tanda Yunus yaitu apa dia dibangkitkan dari orang mati ya dari dalam perut bumi dari dalam kubur saudara-saudara saya percaya itu yang menjadi berita yang paling penting untuk kita apa tanda kemisiasan Yesus Kristus dia disalibkan untuk menerbus dosa kita tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati dan itulah yang menjadi tanda bagi kita sekalian kebangkitan Yesus Kristus tidak ada pendiri agama manapun yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci hanya Yesus Kristus Tuhan kita nah sutra-sutra itulah sebabnya ya tanda ini menjadi penting sekali dan sesungguhnya setiap minggu itu kita memberitakan tanda ini kita ini memberitakan tanda Yesus adalah Tuhan dia yang dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci sehingga orang-orang Kristen itu orang-orang Yahudi sebetulnya pada waktu itu mereka tetap beribadah pada hari sabat pada hari sabtu tetapi pada hari yang pertama minggu setiap minggu yang mereka sebut sebagai hari Tuhan mereka berkumpul dan mereka memperingati apa memperingati Yesus yang bangkit tanda Yunus itu ya Yesus yang bangkit dan dari orang mati dan kemudian itulah yang berkembang pada orang-orang bukan Yahudi menjadi Kristen lalu mereka itu selalu berkumpul pada hari yang pertama minggu itu dan itulah hari minggu ya sampai sekarang di gereja kita pun kita beribadah pada hari minggu sebab itu adalah tanda kemisiasan Yesus Kristus tanda bahwa dia adalah Tuhan tanda yang dikenapi sesuai dengan kitab suci ya pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati saudara-saudara karena itu kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini ya kalau kita membaca Alkitab kita selalu diingatkan sungguh kita ini mengikut juru selamat kita Yesus Kristus itu dia yang datang untuk menyelamatkan kita menjadi tanda kasih Allah kepada kita supaya di dalam dia di dalam Yesus Kristus itu kita melihat kemuliaan Tuhan kalau kita merayakan perjauhan kudus kita mengingat perkataan Tuhan Yesus inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya ingatlah aku ingatlah aku aku yang sudah bangkit aku yang mati dan sudah bangkit untuk mengasihi kamu kita mengingat Yesus Kristus yang mati dan bangkit tetapi lebih daripada itu kita mengingat kepada tanda kasih Allah yang besar itu di dalam dia Allah yang menyelamatkan kita orang-orang ber dosa sehingga kita mengerti keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik tapi setiap kali kita melihat Yesus Kristus yang bangkit yang mati menyerahkan nyawanya bagi kita kemudian bangkit pada hari yang ketiga kita mengerti kita diselamat oleh kasih karunia Allah dan setiap kali kita merayakan pada hari minggu itu kita mengingat tanda itu ya tanda keselamatan dari Allah nah setura-setura kemudian teman-teman berkata kepada orang-orang Yahudi itu dikatakan di dalam ayat yang ke 41 pada waktu penghakiman orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang disini lebih daripada Yunus pada waktu penghakiman ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga sebab ratu itu datang dari ujung bumi mendengar rikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Salomo setelah sekalian dengan demikian Tuhan mengatakan kepada orang-orang Farisien akhli Taurat itu ini tanda yang sangat besar tanda Yunus tanda kebangkitan dari antara orang mati dikatakan pada akhir zaman ya orang-orang Niniwe itu akan bangkit dan akan menghukum angkatan ini karena apa Yunus itu menyampaikan pada orang Niniwe dengan tanda bahwa dia itu ada di perut bumi ada di perut ikan tiga hari kalau orang Niniwe itu percaya kamu katanya ya akan melihat anak manusia bangkit setelah tiga hari tetapi kamu tidak akan percaya ini menarik ini membuat kita ini mengerti sungguh ya tanda kebangkitan Kristus itu adalah tanda yang tidak bisa dibantah tanda yang dibawa Rasul Rasul itu memberitakan linggil tapi sungguh saudara-saudara akan ada orang yang menolaknya ada yang menolaknya oti orang-orang itu akan bertanggung jawab pada Tuhan pada penghak kimat sebab tanda yang luar biasa diberi orang-orang Niniwe yang jahat itu bertobat karena melihat Yunus di perut ikan tiga hari kalau dia memberitakan firman Tuhan orang Niniwe melihat tanda itu bertobat Yesus Kristus mati dan dibangkitkan tetapi orang-orang tidak percaya mereka akan dihakimi oleh Tuhan sendiri bukan bagian kita menghakimi saudara-saudara tapi biar dihakimi oleh Tuhan sendiri kita memberitakan firman Tuhan lalu dikatakan juga Ratu Sheba itu datang dari tempat yang jauh bertemu Salomo dan kemudian ketika dia mendengar Salomo bercerita tentang hikmat Allah dia percaya pada Tuhan tetapi kamu mendengar hikmat yang dari Mesias sendiri tapi kamu tidak percaya kamu akan dihakimi oleh apa yang kamu lakukan sendiri saudara-saudara sekalian Tuhan Yesus mengatakan aku ini lebih daripada Yunus aku ini lebih daripada Salomo sebab Yesus Kristus adalah Sang Mesias Juru Selamat kita dia bukan cuma membawa hikmat dari Allah tetapi dialah hikmat Allah dia bukan cuma membawa berita firman Tuhan dari Allah tetapi dialah firman yang menjadi daging dan dialah yang menjadi Juru Selamat kita saudara berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus Kristus sampai hari ini biarlah kita setiap kali melihat dia yang bangkit itu kita mengingat itulah tanda yang sesungguhnya bahwa dia adalah Mesias kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara dan biarlah kita selalu ingat akan kebenaran ini biarlah kebangkitan Yesus itu selalu mengingatkan kita betapa sesungguhnya dialah Juru Selamat dia berkuasa menolong engkau kalau dia berkuasa mengalahkan maut maka apapun juga persoalan saudara-saudara dan persoalan saya Tuhan mampu menolong kita kiranya firman Tuhan ini menuntun kita di jalan yang benar dan kiranya menguatkan iman kita untuk terus berjalan mengikut dia terpujilah nama Tuhan demi Yesus Juru Selamat yang hidup mari kita mengakhiri PA kita pada hari ini mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan karena firmanmu begitu dalam tapi kiranya apa yang kami renungkan pada hari ini sungguh menolong kami untuk makin mengerti engkau lah sesungguhnya Mesias yang sudah bangkit dari antara orang mati itu biar kami mempunyai kekuatan untuk berjalan bersamamu dan dalam mengenai pergumulan-pergumulan kami biarlah kami yakin dan kami tahu bahwa Tuhan mampu menolong kami sebab engkau sudah mengalahkan maut terpujilah Tuhan demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin sampai bertemu nanti sore jam 6 kita boleh bertanya mendiskusikan bagian yang kita bahas pada hari ini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati